Timnas Indonesia berhasil menahan Arab Saudi di Laga Perdana Timnas di Grup C. Pasukan Shin Taeyong tampil dengan mati-matian menahan gempuran Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan. Laga berjalan sengit pada babak pertama, tim Garuda bermain imbang dengan Arab Saudi dengan skor 1-1. Di babak kedua, Timnas mulai kehilangan beberapa pemain yang kelelahan. Ini terjadi karena cuaca Arab Saudi yang dikenal panas, bahkan pada malam hari. Berawal dari Tom Hay yang harus keluar dan diikuti beberapa pemain yang menyebabkan lini tengah Timnas tidak sestabil babak pertama. Arab Saudi hampir bisa mencetak gol lewat penalti akibat kesalahan yang dilakukan oleh Martin Paez di kotak penalti. Namun, keeper baru Timnas Indonesia ini berhasil membayar kesalahannya dan tampil dengan impresif. Tercatat, Paez menyelamatkan gawangnya dari beberapa serangan krusial Arab Saudi. Ketika para pemain sudah kehabisan energi di sisa babak kedua, apalagi dengan tambahan waktu selama 9 menit lebih, Martin Paez tampil sebagai satu-satunya harapan supporter untuk bisa menahan gempuran anak buah mancini. Kepercayaan di debut pertamanya tidak disiasiakan oleh Martin Paez. Ia tampil bak benteng Fredeburg sebagai barisan terakhir yang menahan banyak serangan pemain Arab Saudi yang semakin menggila pada sisa babak kedua. Bahkan beberapa peluang Arab Saudi yang berhasil dimentahkan membuat Roberto Mancini selaku pelatih frustasi bukan main. Kegagalan para pemain Arab Saudi menaklukkan Martin Paez disinggung oleh pelatihnya Roberto Mancini yang menyebut hal ini adalah masalah besar. Kami memiliki masalah yang jelas dalam memanfaatkan peluang dan mengubahnya menjadi gol. Hari ini kami memiliki lebih dari tiga peluang yang jelas, tapi kami tidak mampu mencetak gol. Dan ini merupakan masalah besar. Pujar Mancini Pelatih kondang itu juga menyebut keberhasilan timnas Indonesia menahan raksasa seperti Arab Saudi, tak lepas dari kontribusi para pemain yang bermain di Eropa. Pertandingan pembuka selalu sulit dan kami juga menghadapi lawan dengan pemain-pemain bagus yang bermain di Liga-Liga Eropa. Pujar Mancini menunjukkan pentingnya peran para pemain yang bermain di luar negeri. Aksi gemilang Martin Paes juga dipuji oleh klubnya FC Dallas. Hingga Liga Amerika Serikat, MLS Soccer League menayangkan aksi Epic Paes di depan gawang. Semoga penampilan impresif Martin Paes dan para pemain lain bisa terus terjaga jelang laga-laga berat lainnya. Terima kasih telah menonton!